Pemirsa polisi masih terus memeriksa Diodafa pemuda yang tega membunuh orang tua dan kakaknya di Magelang, Jawa Tegah. Dari hasil forensik ditemukan penyebab kematian ketiga korban karena campuran beberapa racun. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan pihak kepolisian? Kita akan bahas lebih lanjut dengan PLT Kapolresta Magelang, AKBP Mohamad Sajarot Zakun. Selamat malam Pak Sajarot. Selamat malam Mbak. Baik Pak Sajarot, bicara soal motif pembunuhan. Apakah hanya karena merasa terbebani secara ekonomi saja kah yang membuat pelaku ini tega membunuh keluarganya? Atau ada petunjuk motif lain yang men-trigger pelaku? Ya, dapat kami jelaskan Mbak bahwasannya untuk motif yang sampai dengan saat ini masih dengan motif sakit hati karena beban untuk beli keluarga dibangkan kepada yang bersangkutan. Sedangkan untuk motif-motif yang lain yang tidak menunggu kemungkinan itu nanti akan muncul, sedangkan kami dalami. Berdasarkan informasi yang beredar di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan dan juga kerabat keluarga korban termasuk juga dari tersangka sendiri. Demikian Mbak. Kemungkinan yang muncul itu motif apa Pak Sajarot? Saat ini belum bisa dapat kami sampaikan karena masih kami dalami, nanti kami analisa evaluasi terlebih dahulu. Apakah ini ada kaitannya dengan kejadian kemarin pada hari Senin yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Demikian Mbak. Baik, apakah ini arahnya terkait dengan dugaan warisan ataupun asuransi? Ada indikasi mengarah ke sana? Sampai dengan saat ini belum ada Mbak. Belum ada, tapi kepolisian sudah mendalami hal ini ya Pak Sajarot? Ya, betul Mbak. Betul Mbak. Itu sudah kami dalami. Berikut juga informasi yang beredar, termasuk juga data maupun fakta-fakta yang ada. Demikian Mbak. Karena kalau kita lihat logikanya kan tentu kalau faktor sakit hati saja, pasti ada trigger lain yang memungkinkan pelaku untuk bisa melakukan pembunuhan secara sadis. Nah, pihak keluarga besar ini sempat menyatakan pelaku terkenal suka berbohong. Dari hasil pemeriksaan, apakah juga ditemukan misalnya indikasi pelaku ini memang seperti ada kecenderungan suka berbohong, ketidak konsistenan pernyataannya dalam BAP ataupun juga pada saat penyidikan? Kalau di dalam BAP sendiri tidak ada hal tersebut ya Mbak. Namun pada saat saya sendiri mendatangi tempat kejadian perkara dan sempat berbicara dan interogasi yang bersangkutan, sempat menyampaikan pernah bekerja di salah satu perusahaan negara, yakni BTKI. Namun setelah kami krojek ke BTKI bahwasannya data kepegawaian yang bersangkutan tidak ada. Demikian Mbak. Jadi berbohong status pekerjaan ya begitu ya? Jadi selama ini pelaku pernah bekerja atau memang masih mencari pekerjaan sampai dengan saat ini? Sampai dengan saat ini yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan. Tidak memiliki pekerjaan, artinya terbebani ekonomi itu tidak benar gitu ya, bisa disanggah kalau begitu. Selama ini dia tidak pernah membiayai keluarga? Namun berdasarkan keterangan yang bersangkutan, hal ini untuk motif yang disampaikan sendiri itu adalah sakit hati karena beban keluarga yang harus ditanggungnya mengingat kedua orang tuanya juga menderita sakit. Sehingga biaya pengobatan yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatannya dan juga kakak kandungnya sendiri yang mana pada saat itu telah selesai dari pekerjaannya yang mana pernah bekerja di salah satu perbankan yang ada di Kabupaten Magalang ini dengan sistem kontrak. Demikian Mbak. Baik, tapi tentu kepolisian tidak percaya 100 persen begitu ya dengan keterangan dari pelaku saja, masih menunggu dan mendalami alat bukti lainnya. Tapi kalau dilihat dari pengakuan pelaku sendiri, tepatnya sejak kapan dia merencanakan pembunuhan ini? Iya, untuk keterangan dari yang bersangkutan bahwa saya menjelaskan dari sejak hari Selasa tanggal 15 November, yang bersangkutan telah memiliki niat dan perencanaan untuk melakukan percobaan pembunuhan. Yang mana pada hari Kamis kemarin tanggal 17, yang bersangkutan belanja salah satu zat kimia yang berupa arsenik dengan harga Rp450.000 melalui online dan digunakan pada hari Rabu, tanggal 23 November, yang mana dicampurkan ke dalam minuman es dawat. Kebetulan saat itu es dawatnya disajikan dan diminum oleh empat orang. Yang mana antara lain adalah kedua orang tuanya, kakak kandungnya, dan salah satu adalah Pak D-nya. Namun karena dosisnya yang begitu rendah sehingga tidak menimbulkan sampai dengan korban meninggal dunia dan juga hanya menimbulkan efek muntah dan mual-mual. Berikutnya karena kejadian tersebut tidak berhasil, maka yang disangkutan juga browsing, mencari zat kimia lain yang bisa digunakan untuk cepat mengakibatkan korban meninggal dunia, yakni adalah Sianida. Yang mana hari ini pada hari Jukat, tanggal 25 November, yang bersangkutan belanja sahara online dengan harga Rp700.000. Dan digunakan pada hari Senin, tanggal 28 November, yang mengakibatkan korban tiga orang meninggal dunia dalam satu keluarga. Baik, Pak Jarod kita bahas satu-satu dulu. Yang dia katakan, pelaku katakan bahwa ia membeli dari online, nah itu awalnya terpikir dari mana merencanakan pembunuhan dengan meracuni ini? Ya, sementara ini berdasarkan pengakuan dari Pantai Tersangka, belajar dari internet, Pak. Belajar dari internet, spesifiknya ada video, kak, yang dia lihat atau dari film atau hanya browsing-an saja? Browsing-an saja. Demikian, Pak. Browsing-an. Oke, jadi benar-benar baru terencana, itu dari bulan November ya, Pak? 17 November itu? Tanggal 15 November, Pak Ari Selasa. Baik, 15 November, kemudian 17 November, mulai membeli racun ini? Betul. Baik, spesifiknya racun yang digunakan, ini yang pertama sudah gagal, kemudian yang kedua, apakah yang kedua saat berhasil ini memang dicampur atau hanya satu jenis racun saja yang digunakan? Satu jenis racun saja, Pak. Jadi, jenis racun ini sesuai dengan hasil otopsi yang disampaikan oleh Ibu Kapidoges, Bonda Jawa Tengah, merujuk dari hasil lapor, di mana sampel hasil otopsi tersebut dibawa dan diuji oleh laborator uforesik, mengandung set kimia berupa jenis racun. Demikian. Baik, Pak Jarut apakah sudah juga ditelusuri terkait dengan penjualan online yang dilakukan, ataupun pembelian online yang dilakukan oleh pelaku ini? Apakah sudah ditelusuri agar penjualan, misalnya penyetop penjualannya agar tidak disalahgunakan lagi seperti kejadian saat ini? Untuk saat ini sedang kami telusuri melalui penyelidikan, nanti kami kalau sudah ketemu dengan penjualnya, pastinya kita akan panggil yang bersangkutan, kita mindain keterangan. Terkait jual beli secara online kepada yang bersangkutan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih AKBP M. Sajarot Zakun sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam.